Baiknya pereman sekolah Pagi-pagi, pereman sekolah sudah membuat masalah Mereka adalah Abdu dan Rudy Di depan pintu kelas, setiap orang yang ingin masuk ke kelas Harus membayar uang kepada Abdu dan Rudy Jika mereka tidak mau, maka mereka akan mendapatkan sebuah pukulan di muka mereka Dari kejauhan, tiga anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju ke dalam kelas Mereka adalah Rukmam, Bambang, dan Riko Abdu dan Rudy telah menunggu mereka dari tadi Hei, apa kabar pejabat cilik? Buru-buru sih, nanti ajalah, kita main-main aja dulu Ya, lagi Masukkan masih lama Ada apa nih? Kok kalian berdua? Ada yang kami sih? Kami bertiga kan, mau sekelas Eh, kalau ini pura-pura anda tahu atau memang anda tahu sih Ini kan daerah kita berdua Karena itu sebagai pendatang wajib lah, bayar pajak sama kita-kita Ini bukan aturan nenek kalian, disini nih Ini sekolah, anda ada yang namanya pajak-pajak kan? Ini sekolah, bukan nenek kalian pingin juga? Aku aja nih ya, yang bayar banyak di sekolah nih Dan pernah minta dengan nenek-nenek kalian dua nih Kalian nih, becai mustang dari kolom batang, bertanggung lain-lain lagi disini Barang ini masih Eh, aku bilang Cinggusan Oke, sekarang kita disambung kalian Ini bayar apa enggak? Bayar Mending kami bertiga nih beli bakso dan pemangkok Sebenarnya hati ketiga nih Kalau harus disesikan kalian berdua nih Untung dada, buntung lah Oke, oke Weh, gentong Jangan lupa, kita berdua Masa lu tahu, ini daerah kekuasa kita yang punya Kalian sebagai pendatang harus bayar Enggak apa-apa sih, kalian kalau enggak mau bayar Lagian hari ini kita juga belum punya kelinci percobaan Eh, kalian berdua ini mau bayar apa enggak? Oke, kebayar Tapi kalau pasin dulu kita bertiga Oke, kalian berdua boleh masuk setelah bayar Tapi untuk si gentong ini kagak Kita mau main-main sama dia Kenapa? Keberatan Gimana nih, mau? Kalau kita berbicara terikos sama mereka Nanti kita berbicara sama kayak mereka tuh Oke lah Kalian berdua boleh buat si Riko Oke Teman sih dia Eh, 10 ribu Cuma tuh aja boleh dilakukan Ini cuma bisa beli putol Weh Kita mana Pintu anak berjabat minim uang seaku 100 ribu lah Kurang ini weh Aku aja yang bayar 100 ribu Nah, ini berdua di sini Oke, sekarang kalian berdua boleh pergi Kucuri dia Kasih gue make way Berdua boleh pergi Berdua boleh dibantu Eh, man Rude Erangnya kita apa ini Anak yang satu ini Yang mana, mas? Yang ini, ini 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 bawah sini kita bawa ke laut Ini kita Sosial mulai pekeran Pasti itu kan Betul Itu umpe notak lu hincir Rude Nanti aku pulang Sakit Marah sama emakku Mana? Ampunilah aku Yaduh, benda Kagak, kagak Oke, kita bawa aja dia Akhirnya Setelah mengerjai Riko Habis-habisan Abdu dan Rudy Bukannya masuk ke kelas Eh, tapi Bolos sekolah Mereka pergi ke tempat diskotik Dan menggunakan uang yang mereka dapatkan tadi Buat minum-minuman keras Mereka berdua Mabuk di tengah jalan Keesokan harinya Mereka baru pulang ke rumah masing-masing Dan Abdu telah ditunggu dari tadi malam Oleh ayahnya Eh, bapak Bapak Tok, tok, tok Pak Pak Abdu, dari mana aja kamu nak Tengah pake ini Uruk pulang Pak, gak usah dipikirin pak Malah saya kumpasnya Gak ada pintunya Nah, sudah Sekarang masuk, pak Bapak sudah Bapak sudah Bapak sudah Bapak nak kesukaanmu Enggak Abdu masih kenyang Sekarang Abdu butuh uang 500 ribu aja Udah, cepetan Apa 500 ribu katamu Bapak dapat uang sebanyak itu Dari mana Sedangkan Bapak hanya penjual jamu keliling Pokoknya Abdu gak mau tau pak Pokoknya Abdu mau uang itu Cepetan Bapak gak punya uang sebanyak itu, nak Pak, pasti Bapak nyemunya sesuatu dari Abdu Abdu lalu membongkar Seluruh isi kamar Bapaknya Setelah beberapa lagi Ternyata Dia menemukan Sebuah cincin Bapaknya Astagfirullah Ini apa pak Jangan 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 bercincin peninggalan Ibu Mucu, nak Nah, udah Aku mau pergi dulu aja Jangan bercincin peninggalan Ibu Mucu Abdu meninggalkan Bapaknya begitu saja Layaknya Ia tidak mengenali Bapaknya lagi Kemudian Ia pergi ke pasar Untuk menjual cincin tersebut Lalu Ia menelpon Rudy Kasirin Tani Halo Ruth Lagi apa ini? Baring-baring Oke, bagus lah kalau begitu Sekarang malam ini kita ke diskotik Kita minum spos-sposnya Tenang, aku yang bayarin Udah cepat keluar Aku udah dipenuhi kamu nih Akhirnya Mereka pun Pergi bersama Ke diskotik Hingga larut malam Setelah puas seharian di diskotik Akhirnya Mereka berdua pulang ke rumah masing-masing Mereka pulang dengan keadaan mabuk berat Abdu sempat muntah beberapa kali Begitu pula dengan Rudy Pak Wowo yang stres Melihat anaknya berubah menjadi nakal seperti ini Pada waktu itu Beliau Masih memakai baju koko Dan masih berdoa Di kamarnya Tok, tok, tok Pak Pak Aduh anak bapak pulang nih Pak Tunggu dia Abdu Cuma di rumah raja Kenapa bisa melakukan seperti ini Ah, bawah lagi Anaknya baru datang Bukannya disambut dengan ceria Malah diomeli Abdu kasih tau ya Pak Anak sekarang itu Anak zaman sekarang itu Gak ada yang namanya dinasehati Bosan aku dengarnya Ya sudah Sekarang aku masuk Dan itu perkayaan Dan nanti Jangan lupa salat isa Bukannya sederhana Dan kamu salat Udah Pak Bawa lagi Abdu kasih tau ya Pak Sekarang solat itu udah gak butuh Cuma buang Buang-buang waktu kita aja Kayak kita ini miskin terus Udah lah Mau tidur dulu aja aku Astagfirullahaladz Kenapa kamu bisa berubah seperti ini Udah lah Pak Kelakuan Abdu Semakin hari Semakin menjadi-jadi Dia tidak hanya berani pulang Dengan mabuk Tetapi sekarang Dia sudah berani Membawa minuman keras Masuk ke rumahnya Bapaknya pun Sakitnya semakin parah Hingga suatu hari Sepulang sekolah Abdu pulang ke rumah Ingin meminta Kuang kembali Kepada ayahnya Rudy berada di belakangnya Dan betapa kagetnya Dia ketika Melihat Banyak orang Tengah berkumpul Di rumahnya Ah, aura aja kau nih Ah, mungkin ada harisan kali Ini kesempatan bagus nih Ayo kita minta Lebih dari bapakku Ayo Setelah masuk ke rumah Betapa kagetnya Dia melihat seorang pria tua Tergeletak tak berdaya Di depan dirinya Dia semakin histeris Ketika mengetahui Kalau itu adalah bapaknya Abdu pun tak berdaya Dan mengganti tempatnya Dan meminta maaf Atas semua yang tetap dia berbuat Dia menangis Sejadi-jadinya Bapak ini ketawa Bapak, maafin abdu pak Kenapa bapak mati lebih dahulu pak Abdu gak bisa hidup sendirian pak Bapak ini ketawa Abdu janji Abdu akan menjadi anak yang soleh Seperti anak yang bapak inginkan Bapak ini ketawa Nah biarkan aku sendiri Sejak saat itu Abdu dan Rudy Berubah Menjadi anak yang udah nangkat lagi Ia tidak pernah lagi Membuat onar di sekolahannya Ia menjadi anak Yang sangat pendiam Dan rajin belajar Seluruh temannya Begitu kaget Mengapa Abdu dan Rudy Bisa berubah Tetapi Ternyata Banyak dari teman-temannya Yang memanfaatkan hal ini Untuk membalas dendam Terutama Riko Rukman Dan Bambang 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 jadi Preman Asumat aku Bambang Estek Bambang Hei Bermanto Bapak nih Pagi kayak kalian dulu nih Aduh Tenangin apa Bisa jadi begini Paling baik Juga jadi Preman Paling ganas Tapi aku yakin Aku gak takut Kalian berdua Alah bullshit Yang macu loh Pak Dayang Kalian bertiga aneh Tidak percaya Kalau kalian berdua Tidak bisa menjadi Yang baik Kalian ini kayak mana sih Mereka tuh baik Harusnya didukung Bukan malah Kayak gini Niat mereka tuh baik Niat mereka tuh baik Mau yang kalian dukung lah Terus Kenapa kalian Kenapa kalian Kenapa Kan sudah kalau mereka Nggak pala Kita ke dulu lagi Kau tuh Kau juga penyedet Beradikan Sampai mereka pulang Tidak Tidak Kayak gini Baik Sudah lah padron Jangan kewiraumkan mereka Biarkanlah mereka merasakan Apa yang kita rasakan dulu Untuk gitu Aku minta maaf Kepada kalian bertiga Atas apa yang aku lakukan dulu Dulu Ya dia benar Aku juga ingin minta maaf Sama kalian bertiga Kalian mau kan maafkan kami Maaf Maaf Kita bertiga dulu Minta maaf Sama dalam dua nih Apa yang dibuat Sama kita Terjainya kita Bisa-bisa Sekarang Baru-baru minta maaf Sosok begini Tanpa rasa bersalah lagi Enak Betul kan Aku minta maafkanmu Kembalikan dulu Luang keingkang palat Kemarin Kami akan memuatkanmu Benar bang Benar tuh Aku juga gak rela Makin mereka Sebelum kita bisa membalas Apa yang pernah mereka Kepada sama kita Tidak 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 Kita berdua Sering nyakitin kamu Itu kan Masalah yang lalu Gak usah kalian Ungkit-ungkit lagi Aku juga mana Ada sedenang Sama kalian nih Kan syukur Kalian gak mau berubah Kayak gini Besyukur juga aku Dah habis Suangku Suatu ketika Abdu dan Rudy ini Bertekad menjadi Siswa terbaik Sekabupaten Dengan memiliki Nilai kunas terbaik Ketika teman-temannya Tahu hal ini Mereka tertawa Terbahak-bahak Mana nih Gantin 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 Tidak Tau Tempat bus Tadi kali Ah gila sih Bambang Bambang Eh Dikalah nih Musuh saja Yang terbaik Selipatin lagi Kemarin tobat Sekarang lagi Mau jadi terbaik Selipatin Usah lagi mimpi Mohon Jangan mutu dua tuh Aku aja nih ya Yang belajar Dari pagi Sampai malam aja Gak mimpi Menjadi terbaik Di sekolah ini Eh Kalian berduanya Cukur tenggel begini Mau menjadi terbaik Di masalah Selipatin Kita aja Bertiganya Ada pejabat Gak yakin Masuk 5 besar Selipatin Kalian yang bodoh Begini Mau masuk Itu aja Lulus masih kemungkinan Sayalah Bambang Rudi Rudi Eh 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 Sempatan itu datang Kepada siapapun Kalau kalian bisa Mas kita udah bisa Bisa kan Betul Nih Oke Kalau gitu Kita bertarung Siapa yang diantara kita Yang menjadi lulusan terbaik Oke Kita berdua terima tantangan Kian bertiga Untuk menangan pertarungan ini Rudi dan Abdu Harus belajar dengan giat Akan tetapi Masalahnya Mereka tidak punya uang Selama sekali Dan akhirnya Mereka memutuskan Untuk pergi ngamen Pada siang hari Dan belajar ekstra Pada malam harinya Balon ku ada di luar Rupa-rupa warnanya Merah kuning kelabu Merah muda dan biru Balatuh Balatuh Eh panasnya dulu Sudahlah Sabarut Demi mendapatkan Pemenangan itu Balatuh Ketika mereka Sedang memiliki Jalanan Mereka bertemu Dengan motor hitam Mereka bertemu Dengan Bambang Rukmam Dan Riko Yang ternyata Pemilik motor hitam tersebut Ternyata 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 Iya kita aja Seng-seng begini Mohon les Eh kalian pada Ngamai tengah jalan Gak tau malu ya Udah-udah Kasih aja bang Kasih yang mau beli buku Kasih S3 kita ada Kasih 100 ribu Paksa Eh nih Ada ruang 100 nih Tunggu kebaikan ini Dengarlah Nih Bapak itu udah tuh Wah Parah sih Maku Maku Jadi kerjaan Jangan-jangan Sudahlah Jangan diambil hati Biarkanlah mereka merasakan Apa yang kita rasakan dulu Jadi sabar aja Oke Oke Setelah mati-matian Mereka berdua mencari uang Untuk membeli buku Akhirnya Kesampaian juga Mereka belajar Dengan tekun Tiap hari Dan pada akhirnya Mereka menjadi siswa terbaik Sekabupaten Sedangkan Rukmam Dan Riko Dan Bambang Tidak lulus ujian Nasional Lantaran Terlalu meremehkannya Raju 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 Seki Terima kasih kepada kalian Yang sudah menemani Kita belajar selama ini Tidak lulus ujian Tidak lulus ujian Astagfirullah Astagfirullah Bagaimana kalau kita Sampaiin mereka Kasian mereka Menuju ke kelas Sampai di kelas Hai Aku masih salah Aku masih salah Aku masih salah sama kalian nih Karena selalu meremehkan ilmu-ilmu kalian yang kami tidak ketahui bertiga nih kan Aku betul-betul minta maaf ya sama kalian ya Oke? Makan? Aku juga minta maaf ya Aku juga minta maaf ya Karena barusan aku sudah menunduk kalian Pokoknya kami bertiga Meminta maaf Kalian mau kan? Maafkan kami Ya Kita berdua mau kok Maafin kalian bertiga Kita berdua juga Minta maaf kepada kalian bertiga Atas apa yang kami lakukan dulu-dulu Kalian mau kan? Maafin kita bertiga Kita berdua Dan sudah minta maaf juga sama kita kan Sudah lah Kita maafin lah ya kan Ya Gampang Oke oke Untuk malam ini ya Malam ini siap Ini Traktir kamu sih Tengok-teng kan Traktir kamu Maka? Bazar-bazar Betul lah Keteng gak punya Macam aja kelayu Ayo lah Ayo lah Ayo Akhirnya Mereka dapat hidup rutin Walaupun Sebelumnya Ada pertentangan Di antara mereka Sampir cu Saya초 Sampir cu Langsung Gue kelayu Backsellernya Hahaha Sampiru Backseat Backseat Mae mapanya Geritanya Moderatornya Iya Wahid 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 Sekian dari kami Jika ada salahnya, mohon dimaafkan Semoga dari kisah ini Bisa diambil hikmahnya Assalamualaikum Wr Wb